yang belum justru oke terima kasih saya belum sudah yang sudah ada mohon bisa bersuara kita dari kelompok kita dari kelompok 3 sudah ikut di grup isunya tentang kesehatan oke alhamdulillah biasanya kalau saya di ruangan ini ada tepuk semangat di sini gak bisa gak apa-apa tepuk semangat aja kalau saya ingin bisa lagi kan semua tempatnya ada nanti sampai di tengah-tengah saja nanti ya kelompok 3 sudah ada kelompok 1 perwakilan ada yang sudah hadir kelompok 1 atau kelompok 2 kelompok 2 sudah ada yang terlihat kelompok 4 sudah ada yang hadir di sini oke baik baru kelompok 3 yang tadi sudah menyampaikan yang sudah ada di sini nah kemudian bapak ibu sekalian nah saya ingin survei dulu nih pengen survei dulu ke teman-teman sekalian ke bapak ibu sekalian pengalaman penggunaan problem based learning di kelas biasa maksudnya di kelas kelas fisik kita selama ini ya di kelas konvensional kita sejauh mana saya ingin tahu bapak ibu bisa masuk ke menti.com nah terlihat di sini nanti kalau ditanya kode ya di sini ada kode kodenya angka berapa itu kodenya angka 93 1468 ayo minta waktu sebentar ya bapak ibu ya kita gunakan cc masuk ke menti.com menti.com berikutnya masuk ke 93 1468 oke oke sudah berhasil masuk bapak ibu gimana sih malah sih malah sih dimenti.com dimenti.com pengalaman menggunakan problem based learning di kelas biasa lima bulan terakhir gimana sih lima bulan terakhir kodenya berapa pak kodenya 93 1468 oke gimana saya harusnya masukin nih suruh masukin masukinnya gimana sih 16 masuk ke menti.com masuk ke menti.com berikutnya masukkan kode 93 1468 silahkan di klik disitu nah sudah masuk satu belum pernah ini di klik gimana oke nanti disitu ada pilihan bu ada belum pernah ada kadang-kadang ini kita batasi kadang-kadang tuh satu sampai dua kali tiga orang sudah klik alhamdulillah oke sudah ada yang masuk empat orang pak daddy dengar suara saya dengar dengar usat di sekolah maklum oh iya oh si Allah si Allah sebentar sekali ini oke monggo-monggo belum pernah sudah dapat orang yang sudah maksudnya gimana sih ibu buka di browsernya bu menti.com di layar ini tertulis menti.com ya terus pencet ya ada kode tanyain kode gak iya nah tuliskan 93 1468 ini bisa dimananya di bawahnya itu ada diketikan di situ 93 1468 ketiknya di mana sih sudah ada enam orang di ketiknya di mana sih paling gak sepuluh nanti yang sudah mengisikan kan boleh ketik ketiknya mana ya buat ketik di buat ketik gak bisa lu buat ketik kemana ya pasernya diarahin dulu oh nih sudah ada tujuh orang 8 orang 8 orang dari 8 orang 7 belum pernah 1 orang kadang-kadang di sini di sini di sini saya bantu iya sama saya juga pengen bantu tapi gimana bantunya iya maaf maaf belum besar belum bisa gak apa-apa bu oke 9 aklam Allah nambah terus oke 9 ini Rusia kan gini Rusia sama Rusia Sampai ngobrol ya Ustaz Hindar gimana kabarnya hadir sambil ngawas UN tapi ambil lagi masih ada UN iya jadi kita US menutup oh US menutupnya ditutup lagi oh ditutup Pak sudah ya setiap gini nulisnya gimana sih kak dia gak ditutup udah ada 10 10 peserta yang sudah melakukan survei untuk survei nulis ini kan ada kepadanya oke kita batasi 1 menit lagi ya setelah itu kita akan lanjut ke slide berikutnya ini saya butuh data ini agar saya bisa menimbang dan terus melakukan pertimbangan-pertimbangan materi-materi yang akan saya sampaikan nanti kira-kira begitu ya oke sudah ada 11 jam 9.20 kita lanjut lagi oke baik satu menit lagi ibu sekolah dulu ya tetap peserta ada berapa ya sebentar oke sudah ada 11 orang oke baik silahkan bapak ibu yang belum nyusul saja nanti saya sudah dapat potret ini ada 11 peserta yang sudah mengisikan ya 8 diantaranya belum pernah melakukan PBL ini 5 bulan terakhir mungkin bulan ke-6 kali ya sebelumnya mungkin sudah pernah tapi ini kita batasin 5 bulan terakhir terus berikutnya 3 peserta 3 peserta sudah pernah melakukan PBL ya 1 sampai 2 kali pada kelas yang berbeda nah kira-kira begitu baik kita lanjutkan nah dengan adanya data ini bapak ibu sekalian berarti ini kita ya di orientasi kurikulum 2013 2013 yang pada masa sebelumnya pada masa Pak Nuh ya itu kita sudah didorong untuk implementasi problem best learning itu dan dikuatkan juga pada zamannya Pak Menteri Pak Anies waktu itu ya di 2013 ada pendekatan-pendekatan yang memang ya dalam rangka untuk lebih melejitkan potensi anak-anak kita beberapa pendekatan yang dimaksud adalah salah satunya ini problem best learning terus berikutnya ada project best learning ada discovery learning ada inquiry ini adalah pendekatan-pendekatan yang dalam rangka mempersiapkan anak-anak kita menjadi siswa di abad 21 ya karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian siswa-siswa yang berada di tengah-tengah kita yang diamanakan pada kita saat ini mereka akan ketemu di masanya yang berbeda dengan kita mereka akan ketemu dengan tantangan yang berbeda ketemu dengan apa namanya problem yang tentu saja berbeda sehingga menyiapkan mereka untuk di masa depannya kelak ya itu dimulai dari saat ini tidak bisa tidak begitu ya terima kasih di pembelajaran kita hari ini terkait dengan problem best learning menggunakan online kelas berarti ada dua hal yang nanti kita akan sama-sama pelajari per problem best learning nya sendiri satu itu satu hal ema ini saya lagi dan yang keduanya adalah penggunakan PBL di kelas online gitu ya Bapak Ibu sekalian nah Ustaz maaf instruksi ya Ustaz di mute semua aja Ustaz jadi kita fokus dengerin Ustaz gak dengerin yang suara yang lain-lain ya saya bukan hostnya coba sebentar ya sebentar ya atau kita inisiatif sendiri-sendiri oke silahkan teman-teman minta tolong di mute dulu ya masing-masing sendiri-sendiri oke masih ada yang Pak Firman masih ada di ruangan ini ya untuk bantu kita sebagai moderator ya karena saya bukan host hostnya cuma satu oke baik sudah mulai saya siap sekarang saya screen lagi ya oke saya screen lagi nah saya lanjutkan lagi Bapak Ibu nah kita hari ini akan menyelesaikan tiga poin ini yang pertama adalah peserta harapannya mampu memahami kelebihan PBL baik secara kelas fisik atau online berikutnya yang kedua peserta mengataui tools online yang dapat digunakan untuk PBL online yang ketiga adalah peserta mampu mempraktekkan langkah-langkah PBL online jadi ada tiga ini Bapak Ibu yang sama-sama akan kita pelajari saat ini nah ini sintaksnya sintaks itu adalah tahapan dalam mengelola PBL ya sintaks ini sendiri kemarin sudah kita lakukan ya sejak hari Jumat ya untuk teman-teman yang sudah join di grup ya yang pertama oke yang pertama adalah oke kita mengorganisasi peserta pada kelompok-kelompok yang akan memecahkan masalah bersama ya ini yang kemarin sudah kita lakukan di VA apa WA Group ya sehingga teman-teman kemarin sudah dibagi menjadi empat kelompok oke empat kelompok isu besar topik besar yang kita selesai yang akan kita selesaikan adalah tentang bagaimana kesiap-siagaan kita menghadapi COVID-19 Corona ya berikutnya yang kedua orientasi peserta pada masalah yang akan diselesaikan gitu ya jadi kita sediakan kemarin ada lima isu ya nanti di selet berikutnya saya sampaikan juga untuk teman-teman yang belum join di grup ya agar sama persepsinya isunya seperti apa sih gitu jadi ada isu tentang pendidikan ada isu tentang kesehatan isu tentang sosial budaya isu ekonomi isu agama gitu kira-kira ada lima isu nah peserta atau kelompok-kelompok peserta berikutnya memilih ya memilih masing-masing isu itu untuk menjadi apa pendalaman masing-masing di kelompoknya sendiri ya nah hari ini via zoom cloud meeting kita akan melanjutkan sintaks 3 4 dan 5 gitu ya yang ketiga adalah memimpin dan coaching pengalaman belajar individu atau kelompok nanti ada beberapa tools yang sudah saya siapkan ya di dalam poin ketiga ini kita nanti akan beberapa ada tools yang sudah kita saya sudah siapkan disini ada padlet terus berikutnya ada google slides ya dua ya sehingga lebih nyaman sebenarnya kalau boleh saran bapak ibu sekali ya kita mengikuti materi ini menggunakan laptop karena ketika kita nanti sudah masuk kepada tools-tools yang tadi saya sebutkan itu ada beberapa hal-hal yang harus di klik segala macam apakah bisa menggunakan handphone bisa sih sebenarnya bapak ibu cuman biasanya kalau handphone itu kan layarnya lebih kecil ya sehingga geser kanan geser kirinya akan lebih sering barangkali oke jadi lebih prefer menggunakan laptop untuk pembelajaran kita adapun hp saya juga tetap akan pakai cuman sifatnya sebagai tambahan secondary oke saya lanjutkan lagi ya setelah sintaks yang ketiga yang keempat ini adalah penyiapan hasil diskusi kelompok jadi peserta nanti konstruksi ulang apa-apa yang sudah didiskusikan dan didapatkan di kelompoknya berikutnya dipresentasikan ketika sudah dibuat selainnya dipresentasikan dan kemudian didiskusikan kemudian adalah evaluasi proses dan hasil yang sudah dihasilkan bersama-sama ini mengevaluasi proses PBL-nya sendiri atau proses pemecahan masalahnya jadi ada dua pendekatan nah 3, 4, 5 yang ini akan kita selesaikan via Zoom Cloud Meeting kita kira-kira ya Bapak Ibu ya oke Bapak Ibu nanti agar kita lebih dinamis saya sebenarnya santai saja ketika Bapak Ibu nanti akan ada pertanyaan sebelum saya masuk slide berikutnya gitu ya agar kita lebih fleksibel saja sehingga tidak perlu nunggu sampai di sesi akhir ya silahkan saja kalau ada pertanyaan kemudian nah ini di dalam pelatihan kita kita buat skema in on in ini adalah yang kemarin ya mengorganisasi peserta pada kelompok-kelompok nah ini online learningnya adalah mengumpulkan peserta dalam WA Group berikutnya yang kedua adalah antar peserta memperkenalkan diri Bapak Ibu ini penting sekali ya walaupun kita jarak jauh memperkenalkan diri ini dalam rangka untuk menjalin keagerapan ya tantangan kita adalah begini Bapak Ibu terus di pelatihan kita ya kalau di kelas-kelas kita Bapak Ibu misalkan ngajar di kelas berapa nih kelas 5 misalkan atau kelas 4 yang notabene setiap hari Bapak Ibu berinteraksi antar peserta sudah saling mengenal itu dalam rangka untuk membangun bonding ketika kita ingin menerapkan BBL itu relatif lebih mudah karena masing-masing peserta sudah sama-sama tahu kira-kira siswa ini karakternya begini siswa itu kalau diskusinya begini sudah seterusnya tapi di dalam pembelajaran online learning apalagi untuk peserta yang tidak saling mengenal satu sama lain ini penting yaitu membangun keagraban terlebih dahulu gitu ya sehingga melalui whatsapp group kemarin yang sudah kita buat harapannya ini sebagai apa ya namanya prakata lah sebagai pengantar sebelum kita masuk ke diskusi yang sebenarnya ya kemudian yang ketiga membentuk empat kelompok secara mandiri dengan ketentuan nah ini tadinya beda sekolah ya cuman kemarin di whatsapp group kita kalau tidak salah ada empat sekolah sehingga saya cukup pesulit waktu itu menyusun kelompoknya tapi laku-laku tidak apa-apa jadi ada walaupun sama sekolah di dalam satu grup tapi masih paling tidak lintas mapel lintas kelas nah jumlah pesertanya karena kemarin yang ada di grup itu 18 sehingga kita bikin formasi berapa kemarin itu ya paling peserta maksimum empat perkelompok kemudian memberikan kelewasaan pada masing-masing kelompok untuk memilih isu ekonomi agama sebut pendidikan dan kesehatan pada topik bersiap-siap menghadapi COVID-19 jadi harus ada topik besarnya topik besar ini yang menjadi apa ya namanya benang rajutan ketika masing-masing isu-isu-isu ini ya lima-limanya pada akhirnya mengarah pada satu muara bersama yaitu topik bersiap-siaga menghadapi COVID-19 nah kira-kira gitu nah di kedua orientasi peserta pada masalah setelah memilih isu yang disediakan lima masam diberikan pertanyaan nah ini pertanyaan ini juga kita sebagai guru atau fasilitator kita butuh satu penyiapan kasus atau peristiwa yang akan kita sajikan kepada siswa ya pertanyaan-pertanyaan yang disajikan pada siswa tentunya yang pertama prinsipnya adalah menantang menantang untuk berpikir tingkat tinggi menantang untuk berpikir lebih mendalam menantang untuk membuka sebanyak mungkin daference yang dibutuhkan sehingga mengkonstruk pertanyaan juga butuh apa namanya butuh pengalaman butuh seni butuh skill gitu ya dan 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 sehingga kita sebagai fasilitator sebelum kita menentukan isu pastikan kita paling tidak kita serceng-serceng satu dua hal gitu ya sehingga jangan sampai satu case atau satu pertanyaan itu selesai dalam waktu kurang dari dua menit itu gak terjadi BBL itu karena kita masih berbetat di C1 C2 berkali ya kira-kira gitu C1 tentang mengetahui C2 baru memahami berikutnya mendalui peristiwa yang berkaitan mencari fakta dan referensi pendukung ya nah kemudian yang ketiga yang hari ini akan kita sama-sama lakukan yaitu nah ini sinkronus metode sinkronus metode itu maksudnya pertemuan yang sefatnya live antara peserta dan fasilitator berada pada satu waktu yang sama sehingga bisa berinteraksi kayak gini nih namanya sinkronus kalau yang di whatsapp group kemarin itu asinkronus jadi dari sisi waktu berbeda-beda tuh ketika kita posting di whatsapp group jam 10 bisa jadi peserta baru respon menanggapi tidak di jam 10 bisa jadi jam 11 jam 12 gitu kan atau ada yang belanja dulu atau ada yang masak dulu naik bigu nih sehingga ya interaksinya biasanya kita harus menyiapkan waktu yang cukup leluasa kalau di pendekatan sinkronus gitu ya nah baik lagi disini nah menggunakan zoom ini sinkronus sehingga kalau di kelas itu namanya tatap muka kalau jarak jauh begini namanya tatap maya gitu ya untuk membangun bonding lebih kuat lagi sehingga di kelas-kelas online seperti ini yang Bapak Ibu sudah selenggarakan dari pertengahan Maret yang lalu sebenarnya pertemuan tatap maya begini nih sinkronus begini nih bukan satu-satunya syarat di dalam kelas online learning kita karena itu bisa digunakan untuk apersepsi pengantar materi ya di awal ya di awal dan di akhir untuk membangun kesimpulan bersama mengkonstruksi secara kolektif gitu ya kepada semua peserta sehingga di awal dan di akhir untuk pendekatan sinkronus pendekatan tatap muka ini itu menurut hemat saya penting ya di awal dan di akhir di tengah-tengah apa nah di tengah-tengah kita menyiapkan diri untuk asing pros teman-teman yang sudah familiar menggunakan learning management system itu bisa dioptimalkan di situ ada yang teman-teman sudah menggunakan google classroom ada teman-teman yang sudah menggunakan admodo ya terus berikutnya ada mudel ya kemarin ada psikologi gitu kan ya itu silahkan bisa dipilih tentunya yang teman-teman bisa menguasai di tools-tools itu jangan sampai kita sebagai guru nih oh anak-anak kita pakai google classroom tapi ketika kita belum menguasai ya maka pembelajarannya menjadi tidak interaktif atau tidak efektif nantinya bagaimana dengan anak-anak apakah mereka apa namanya menguasai atau harus menguasai tools LMS itu kalau anak-anak ya siswa atau mahasiswa ya kalau dengan era saat ini sebenarnya mereka pembelajaran sangat cepat apapalagi ya berhubungan dengan teknologi gitu ya sehingga kalau kita memperkenalkan LMS google classroom gitu kan anak-anak ya secara umum ya mereka akan lebih cepat menguasai daripada kita oke terus yang kedua kita akan menggunakan google sites untuk monitoring progres antar kelompok karena ini ada 4 kelompok ya ya kalau dalam belajaran kita 4 kelompok oke nah 4 kelompok itu kita butuh monitoring secara keseluruhan seperti apa progres yang sudah dilakukan jangan sampai tidak termonitor maka kita gak tahu mereka melakukan sesuai dengan harapan kita atau tidak terus menggunakan berikutnya nih padlet ini tools-tools yang saya kenalkan ini sebenarnya sifatnya pilihan-pilihan ya Bapak Ibu saya meyakini Bapak Ibu mungkin sudah nyobain nih berbagai macam tools alat-alat yang bisa dioptimalkan untuk mendukung pembelajaran kita ini sudah masuk nih sudah ada slide do biasanya tadi yang barusan saya survei itu menggunakan mentimeter gitu ya dan beberapa alat-alat dalam mereka untuk memantik atau men-trigger interaksi dengan peserta Pak Ibu ini ada kelebihan yang bisa dioptimalkan yang pertama adalah dia bisa untuk mengumpulkan URL artikel YouTube dan referensi yang mendukung isu kelompok kemudian mendiskusikan untuk menjawab pertanyaan jadi disini ada fitur untuk diskusi lewat room nanti chatting disitu memberikan komentar memberikan catatan dan seterusnya oke tahap yang keempat di sintek PBL ini ada ya tentunya penyiapan hasil diskusi kelompok mempresentasikan dan mendiskusikan ini menggunakan Google Slide oh iya Bapak Ibu sekarang yang sudah tergabung di grup kita semalam ya sudah saya kirimkan email jadi karena ada empat kelompok masing-masing kelompok ini sudah kita siapkan slide ya slide yang kalau di PowerPoint seperti ini kan PPT-nya offline nah itu kalau Google Slide itu teman-teman bisa kolaborasi disitu tinggal dibuka saja emailnya nanti ada semacam invitation to edit gitu ya di klik saja teman-teman akan masuk kepada satu halaman baru menggunakan emailnya yang sudah diberikan karena Google Slide ini adalah platformnya dari Google tentu saja menu-menu dan apa fitur-fiturnya untuk pengguna Google Mail begitu sehingga di banyak kesempatan saya ketika meminta email amannya menggunakan Google Mail walaupun begitu ada juga teman-teman yang masih menggunakan Yahoo tapi sudah diintegrasikan dengan fitur-fitur dari Google juga it's okay nggak ada masalah yang penting bisa dipakai tahapan kelima nanti ada evaluasi proses dan hasil yang sudah dihasil bersama antara fasilitator dan peserta ini refleksi dan evaluasi bersama tahap lima Bapak-Ibu sekalian mudah-mudahan kita nyampe nanti ya di 3, 4, 5 ini yang kelima ini karena lima ini adalah setelah kita menjalani semua proses-proses 1, 2, 3, 4 ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke slide berikutnya ya maaf Ustaz Assalamualaikum saya mau bertanya perkelakan diri dulu boleh saya sudah terima yang slide Bapak kirim ke email saya dan saya sudah balas di situ saya gak bisa membuat dalam bentuk slide yang Bapak kirim tapi saya sudah buat sendiri slide-nya yang saya kirimkan kembali apa gitu aja ya gak apa-apa Bu gak apa-apa juga bisa menggunakan dual mood ya nanti slide yang Ibu bikin nanti bisa di-sharekan ke teman-teman yang lain agar bisa menambahkan mengurangi mengedit melengkapi ya menyempurnakan kira-kira begitu it's okay gak masalah juga yang penting prinsip kerjasama atau kolaborasi antar peserta di dalam satu kelompok itu berjalan begitu ya oke baik-baik ada juga teman-teman yang memilih pendekatan Ustaz saya ngedit dulu ABC misalkan nanti kalau saya sudah ABC saya oper ke teman yang lain DEF-nya ditambahkan sama beliau gitu kan model ini juga bisa tapi melihat ini ya kadang-kadang masalah editing dan masalah melengkapi ini kalau gak langsung dilakukan secara real time itu biasanya kita bagaimana ya ada koreksi-koreksi yang harusnya bisa dilakukan saat itu tapi terjedak oleh waktu ketika masih menggunakan model atau nah sama kayak yang saya lakukan sekarang ini teman-teman juga bisa melakukan dengan cara yang lain pakai zoom berikutnya ada satu peserta yang menggunakan slide gitu ya berikutnya di share teman-teman yang lain dalam satu kelompok melakukan diskusi sambil mengkoreksi ketika ada perubahan-perubahan cara itu juga it's okay gak ada masalah yang penting poin kolaborasinya masih tetap bisa dilakukan semalam kita udah buat bersama Ustaz setiap mau diketik saya tanyakan lagi ke grup apa ini bisa gitu dan teman-teman di grup kita juga aktif insyaallah jadi slide-nya saya kirimkan kembali ke emailnya Ustaz oke terima kasih dari kelompok dari kelompok 3 oke upload buat kelompok 3 keren banget yang belum dapat kelompok gimana oh jangan kata saya udah nyiapin namanya kelompok 5 oke lah gitu ngikut dia siap tapi sambil saya nanti sharekan email apa ini kan slide-nya sudah saya siapa email-gmailnya minta tolong dijabrikan ke saya lewat chat ini ya chat yang ada di zoom oke email-gmailnya yang belum dapat kelompok saya tunggu ya sambil ngekotematari ini diketikkan saja kirimkan lewat chat yang ada di zoom jangan chat lewat tempat lain nanti malah nyebar-nyebar nanti gitu ya yang belum dapat kelompok ya siap-siap mau tanya dong set monggo-monggo satu pertanyaan lagi ya BBL itu bisa nggak untuk satu orang tugasnya nggak harus kelompok gitu BBL bisa nggak untuk satu orang jadi satu orang itu menyelesaikan BBL itu ini kan ini kan nanti kan ke anak-anak ke siswa nah misalnya kita ngasih satu tugas yang bisa dikerjakan oleh seorang murid gitu loh jadi dia tutup problem-based learning tetap problem-based learning tapi satu orang saja gitu ya sebenarnya salah satu kata kunci penting di dalam pembelajaran ABBA 21 itu sebenarnya collaboration pertanyaan Ibu kalau dengan satu orang mungkin melakukan collaboration nah itu tuh di situ titik crucialnya yang perlu kita apa ya kita design ya di pembelajaran kita ada begini juga Bu pendekatan kalau yang sebentar saya tunjukin di sini ya kalau di sini kan masing-masing misalkan ada teman-teman yang milih isu tentang pendidikan dia digarap oleh empat orang kalau isu pendidikan ini pada akhirnya dikerjakan oleh satu orang berarti dia kolaboratifnya dengan kelompok-kelompok lain kira-kira begitu kira-kira begitu jadi isu pendidikan ini misalkan diselesaikan oleh satu orang tetap harus ada unsur kolaborasi penyamaan persepsi dengan kelompok-kelompok yang lain itu sehat atau strateginya kira-kira begitu oke untuk usulan deh ustaz kita baru gabung nih gimana kalau penggabungannya itu jadi jangan buat kelompok baru karena baru semua kan jadi kita masukin ke kelompok yang lama aja karena dari awal kita gak tahu benar sih kita bingung ya bu iya iya betul bingung ya oke oke iya dimasukin kalau ada yang cepat nyambung alhamdulillah kalau gak nanti kita mau ngomongin satu kelas bahaya lompok baru gak bisa ngergain apa-apa nanti bingung semua ya bu akan nanti kita cari cara bu ya yang penting ibu taruh email kan dulu oke kalau perlu kasih nama misalkan ibu Siti Fatima emailnya apa sehingga nanti apa namanya biar kita taruh-taruh di grup-grupnya ini lebih mudah atau nanti saya cari ada dua pendekatan sih pendekatan saya adalah tadi kelompok limas sudah saya kumpulin disitu pendekatan kedua ya nanti bisa dimasukkan ke grup-grup gitu ya tergantung berapa orang yang ngirim nama dan email nanti saya tunggu sampai jam 10 ya saya tunggu sampai jam 10 jadi silahkan yang ingin join dengan kelompok kita baik izin saya lanjut lagi ya di slide paling lebih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati